Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam mahasiswa Kami dari tim cucu ingin menentang tentang pemberian remisi terhadap tindak pidana korupsi Yang pertama telah kita ketahui tindak pidana korupsi adalah sebuah penyakit yang ada di Indonesia Yang dapat menimbulkan dampak kerugian yang luar biasa besar Maka dari itu apakah pantas para pelaku tindak pidana korupsi diberi remisi sementara dia telah merugikan Menurut kami tidak, dikadang tindak pidana korupsi termasuk dalam tindak pidana khusus dengan saksi berat Dan apabila diberikan remisi, para pelaku tidak akan mendapatkan efek jerah Dan malah nanti akan meremehkan saksi yang diberikan Contohnya di Riau yang telah mengganti umurnya selama 3 kali dan gubernurnya pun melakukan tindakan korupsi Dalam membuat sini nih, kami sama sekali ingin melakukan diskriminasi dan pelanggar HAM terhadap pelaku Belainkan sebaiknya, kami tidak ada lagi kasus korupsi di Indonesia Dan masyarakat pun menyetujui bahwa seharusnya para koruptor diberikan hukuman seberat beratnya Bahkan sampai hukuman mati Dengan begini semakin jelas bahwa korupsi diberikan keringaan sedikit pun Serta kami juga mendukung tentang kabinet kerja Presiden untuk melakukan revolusi mental Selain itu, tindak pidana korupsi merupakan pelanggaran daripada nilai-nilai tercantum dalam pasir sila Yaitu pada sila kedua, butir kelima, yaitu mengembangkan sikap adat semena-mena terhadap orang lain Dan pada sila ke-8, butir ke-8 yaitu tidak menggunakan hak milik untuk hal-hal yang bertentangan atau merugikan umum Sementara para pelaku korupsi menggunakan jabatan untuk bertindak semena-mena terhadap hak-hak negara dan masyarakat Terlebih lagi, menurut data ICW pada 3 tahun terakhir, ponis terhadap koruptor justru semakin menurun Ini jelas menjadi perhatian kami bahwa ini menjadi angin segar bagi para koruptor Serta diperkuat oleh survei tentang tingkatan korupsi di Indonesia dari tahun 2002 hingga sekarang Peningkatannya terus meningkat Dengan begitu, jadi disini kami menegaskan bahwasannya kami menolak dengan diadakannya remisi terhadap pelaku tindakan pidana korupsi Dengan demikian, saya sampaikan dan saya, kami, tim cucu, ingin menentang untuk para penonton untuk berkomentar dan melike video ini Cukup sekian dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!